Kisah Sepasang Raja Wali, Jilid 03 Kisah Sepasang Raja Wali, Jilid 03 Dan pemuda ini merupakan pemuda pertama yang disambut oleh pelayan yang masih kelihatan segar dan bersemangat Dengan wajah berseri dan ramah pelayan itu menyambut dan mempersilahkan tamunya masuk dan duduk menghadapi meja yang kesemuanya masih kosong Pemuda itu memilih meja di tengah dan duduknya di sebelah samping sehingga dia dapat melihat ke pintu depan dan pintu yang menembus ke ruangan sebelah dalam rumah makan itu Pemuda ini baru kelihatan jelas wajahnya setelah dia membuka topinya yang berbentuk caping lebar dan diberi tali sutera merah dan diikatkan di bawah dagunya Setelah menaruhkan caping itu di atas meja, juga menaruhkan buntalan di punggung dan menaruhnya pula di atas meja Pemuda itu mengeluarkan sapu tangan dan menyusuti peluh di muka dan leharnya Sepagi itu, dengan hawa masih dingin sudah berkeringat Hal ini menandakan bahwa dia telah melakukan perjalanan jauh dan memang demikianlah Semalam suntuk dia terus berjalan tak pernah berhenti dan baru berhenti di kota itu setelah melihat rumah makan ini Perutnya yang lapar memaksanya berhenti Setelah memesan makanan, pemuda itu menyandarkan dirinya ke meja dan memandang keluar Usianya masih muda sekali, sekitar 16 tahun Akan tetapi agaknya karena sudah banyak melakukan perantauan Maka pandang matanya yang tajam itu sudah matang Gerak-geriknya tenang, wajahnya yang tampan itu selalu berseri Mulutnya tersenyum namun bibir yang tak pernah ditinggalkan Senyum itu membayangkan ejekan dan mati yang tajam bersinar-sinar itu seakan-akan memandang rendah kepada keadaan sekelilingnya Siapakah pemuda tampan ini? Dia bernama Ang Tek Hoat dan sesungguhnya pemuda ini bukanlah seorang pemuda sembarangan Karena ia cucu bekas ketua Butong Pai yang terkenal dengan sebutan Ang Lojin, Kakek Ang, atau Wang Tianpa Ang Lojin atau bekas ketua Butong Pai yang kini telah meninggal dunia dan kedudukannya sebagai ketua Butong Pai telah digantikan oleh seorang sutennya Hanya mempunyai seorang anak tunggal, seorang putri bernama Ang Syokbi Sebagai putri tunggal, tentu saja Ang Syokbi juga mewarisi ilmu kepandayan ayahnya yang tinggi Di dalam cerita sepasang pedang iblis diceritakan dengan jelas betapa Ang Syokbi yang masih gadis, baru berusia 19 tahun, pada suatu hari diperkosa oleh seorang pemuda Biarpun akhirnya dia bersama putri Milana dan Lu Kim Buye, ibu Cheng Cheng seperti yang telah dituturkan di depan Dapat membunuh pemuda yang meremperkosanya itu, namun seperti Lu Kim Buye pula Perkosaan atas dirinya itu membuat dia mengandung dan akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki anak yang diberi nama Ang Tek Hoat Yaitu pemuda yang berada di dalam rumah makan itu Karena merasa malu akan Ibi yang menimpa diri putrinya yang melahirkan anak tanpa ayah Hal yang mencemarkan nama besarnya sebagai ketua Butong Pai, kakek Ang jatuh sakit sampai meninggal dunia ketika Tek Hoat masih bayi Lebih menyedihkan lagi bagi Ang Syokbi, melihat dia melahirkan anak tanpa ayah Butong Pai merasa dinodai namanya dan pihak pimpinan lalu mengeluarkan keputusan untuk mengeluarkan Ang Syokbi sebagai anggota Butong Pai Peristiwa ini terlalu hebat bagi Ang Syokbi Dengan hati yang hancur dia lalu meninggalkan Butong Pai, membawa anaknya yang masih bayi Untung baginya bahwa para pemimpin Butong Pai masih mengingat dia sebagai putri bekas ketua mereka Maka kepergiannya disertai bekal yang cukup sehingga Ang Syokbi dan puteranya tidak akan mengalami nasib sengsara dan kelaparan Ang Syokbi membawa puteranya itu mengasingkan diri ke sebuah bukit sunyi di lembah sungai Wong Ho Bukit ini oleh penduduk di sekitar daerah itu dinamakan Bukit Ang Sa, karena dilihat dari jauh mirip seekor Ang Sa sedang tidur Dengan uang yang diperoleh dari Butong Pai, juga dengan menjual perhiasan pribadinya Ang Syokbi membangun sebuah rumah kecil yang cukup mungil di puncak bukit Ang Sa, hidup berdua dengan puteranya di tempat sunyi ini Hanya kadang-kadang saja dia membawa puteranya turun bukit mengunjungi dusun-dusun terdekat untuk membeli keperluan hidupnya yang tidak banyak Karena tanah di puncak bukit itu amat subur, penuh ketumbuhan yang dapat dimakan Sejak kecil, Ang Sa, menggembeleng puteranya itu Tujuan hidupnya hanya satu, yakni mendidik agar puteranya menjadi seorang yang terkenal dan pandai di kemudian hari Setelah puteranya agak besar, dan Tek Hoat sudah mengerti karena pergaulannya dengan anak dusun sebaya yang suka mengembala domba di lareng bukit Kemudian bertanya kepada ibunya, Ang Syokbi mengatakan bahwa ayah anak itu telah meninggal dunia sejak ia-ia masih dalam kandungan Mengapa? Ibu tanya anak kecil berusia enam tahun itu Mengapa ayahku meninggal dunia? Repot juga hati Ang Syokbi menghadapi pertanyaan anaknya ini Kemudian timbul akalnya agar anak ini tidak terlalu ingat kepada ayahnya Maka dengan sembelarangan saja dia berkata, ayahmu meninggal karena dibunuh penjahat Karena itu kau harus belajar dengan tekun agar kelak dapat menjadi orang gagah pembasmi penjahat Tek Hoat yang kecil itu mengerutkan alisnya Siapa yang membunuh ayah? Tidak perlu lagi kau ketahui namanya karena dia sudah mati Ibu telah membalaskan kematian ayahmu Jadi pembunuh ayah itu telah ibu bunuh Ah, sayang Eh, mengapa sayang? Karena kalau dia masih hidup, aku sendirilah yang telah akan membunuhnya Ang Syokbi merangkul anaknya dan mencium pipinya, mengusapkan dua titik air matanya kepada baju anaknya agar tek Hoat tidak melihatnya Bicara tentang ayah anak ini, teringatlah ia akan segala pengalamannya di waktu dahulu bersama Gak Bun Beng Orang yang bagaimanapun juga tak pernah dapat dilupakannya Biarpun Gak Bun Beng telah memperkosanya, biarpun kemudian dia bersama Milana dan Lu Kim Bwe telah berhasil membunuh laki-laki itu Namun harus diakuinya bahwa dia masih mencinta Gak Bun Beng Karena itu, bicara tentang laki-laki itu merupakan hal yang menusuk perasaannya Ibu, siapa namanya? Nama siapa? Nama penjahat yang membunuh ayah itu Namanya? Namanya? Gak Bun Beng Gak Bun Beng? Hem, aku takkan melupakan nama itu Untuk apa, tek Hoat? Orang itu telah mati Orangnya sudah mati, akan tetapi namanya masih ada, bukan? Dan siapakah nama ayahku, ibu? Makin repot dan bingunglah Ang Shobi menghadapi pertanyaan ini Dia mengerti bahwa tidak ada gunanya menyebutkan nama begitu saja Karena puteranya tentu sudah tahu bahwa nama keturunan harus sama dengan keturunan ayahnya Maka dia teringat kepada ayahnya Ayahnya hanya dikenal orang sebagai Ang Lo Jin, ketua Bu Tong Pai Tidak ada, atau jarang sekali, yang tahu bahwa nama ayahnya adalah Ang Tian Pa Maka dia lalu menjawab, ayahmu telah meninggal dan dahulu namanya Ang Tian Pa Anak itu kelihatan puas dan berkali-kali mengulang nama Ang Tian Pa ini Seolah-olah dia hendak menghafal nama itu, kemudian mengulang nama Gak Bun Beng Diam-diam hati Ang Shobi terasa perih sekali dan dia merasa kasihan kepada puteranya Sebagai seorang gadis yang sebetulnya masih muda kemudian hidup terasing di puncak bukit itu hanya bersama puteranya yang amat disayangnya Karena puteranya merupakan satu-satunya manusia yang dekat dengannya Tentu saja Ang Shobi tidak tahu kera mendidik anak Anak itu terlalu dimanjakannya, segala permintaannya dituruti saja, maka Tek Hoat menjadi seorang anak yang amat manja Apalagi ketika ia memperoleh teman-teman yang bengal, ia lalu menjadi kepala di antara mereka Karena selain dia paling tampan, paling baik pakaiannya, juga dia paling kuat dengan kepandaian silatnya Yang semenjak dia kecil diajarkan ibunya di samping pelajaran menulis dan membaca Harus diakui bahwa Tek Hoat memiliki otak yang cerdas sekali Semua pelajaran yang diberikan ibunya kepadanya, baik ilmu silat maupun ilmu menulis membaca, sekali dihafal, dilatih, terus saja bisa Tentu saja ibunya merasa girang dan bangga sekali Dalam usia 14 tahun saja, habislah semua ilmu silat yang dimiliki ibunya, semua sudah diajarkan kepada putranya itu Ketika ibunya menyatakan bahwa tidak ada ilmu lain lagi yang dapat diajarkan, Tek Hoat merasa tidak puas Ibu, apakah sekarang aku telah menjadi seorang pendekar? Ibunya tertawa dan merangkul putranya yang kini telah menjadi seorang jejaka kecil yang tampan sekali Pendekar? Ayuh, Hoat Ji, anak Hoat, tidak gampang menjadi seorang pendekar Di dunia ini banyak sekali terdapat orang pandai, dan kepandaian ibumu terbatas sekali Memang kalau dibandingkan dengan anak sebaya, agaknya engka sudah merupakan seorang anak yang sukar dicari lawannya Akan tetapi di dunia Kang O, orang-orang yang memiliki kepandaian jauh melebih kita amat banyak sekali Ada orang yang lebih pandai dari ibu tanya anak berusia 14 tahun itu Ang Siok Bi tertawa Baru di Butong Pai saja, paling banyak ibu hanya menduduki tingkat keempat Tiba-tiba wanita ini berhenti karena baru teringat bahwa di adegan tanpa disengaja telah membuka rahasia Padahal dia sudah mengambil keputusan untuk menjauhkan putranya dari Butong Pai Butong Pai Tek Hoat bertanya, mendesak ketika melihat ibunya meragu Ang Siok Bi menarik napas panjang Dia sudah terlanjur bicara, dan anaknya cerdik, tentu akan menaruh curiga Dan kalau saja kelak anaknya menyelidiki sendiri kemudian tahu bahwa mereka adalah anak murid Butong Pai Tentu anaknya akan menegurnya Maka dia berkata, benar, anakku, Butong Pai Ibumu adalah murid Butong Pai dan ilmu silat yang kita letih adalah ilmu silat Butong Pai Ketahuilah bahwa ibumu ini adalah putri mendiang ketua Butong Pai yang bernama Ang Lojin Berseri wajah Tek Hoat mendengar ini Ahaha, jadi jelek-jelek aku ini cucu ketua Butong Pai Hanya bekas ketua, anakku Sekarang ketuanya tentu lain orang lagi Siapa ketuanya, ibu? Ketuanya sekarang adalah seorang tosu bernama Giyok Tian Si Chu Masih sete dari kongkongmu sendiri Ilmu silatnya tentu tinggi sekali, ibu Tentu saja, dan masih banyak tokoh lain di Butong Pai yang memiliki ilmu kepandayan jauh lebih tinggi dari kita Akan tetapi itu tidak semua, di dunia Kang Owi ini masih terlalu banyak untuk disebutkan tokoh-tokoh yang amat liai, yang amat sakti Bahkan ada yang ilmu kepandayannya amat luar biasa, seperti dewa saja Tek Hoat membelalakan matanya Benarkah, ibu dia tidak percaya karena selama ini dia menganggap bahwa ibunya merupakan orang paling hebat di dunia ini Siapakah mereka yang memiliki kepandayan melebih ketua Butong Pai dan para tokohnya? Banyak, anakku Akan tetapi kurasa tidak akan ada yang melebih kepandayan seorang yang amat terkenal dahulu, yang sekarang tidak pernah muncul, seorang yang terkenal dengan julukan pendekar siluman Eh, dia manusia atau siluman, ibu? Ibunya tersenyum Tentu saja manusia Saking saktinya, karena dia bisa menghilang, dia bisa mengubah rupa menjadi apa saja, maka dia dijuluki pendekar siluman Pendekar siluman, Tek Hoat berkata perlahan Juga pendekar Super sakti Pendekar super sakti, kembali Tek Hoat menggumam penuh kekaguman Dia majikan Pulau Es Pulau Es, dimanakah Pulau Es itu, ibu? Siapa tahu Pulau Es seperti dalam dongeng saja, disebut-sebut orang akan tetapi tidak ada yang tahu di mana letaknya Ibu, apakah dia orang yang paling pandai di dunia ini? Mungkin begitulah Siapa yang tahu? Ibu, aku ingin mencari pendekar siluman Eh, mau apa kau? Aku mau menantangnya Kau gila? Aku ingin membuktikannya sendiri apakah dia itu benar-benar sakti seperti yang ibu katakan Jika benar demikian, aku ingin berguru kepadanya agar kelak menjadi seorang pendekar terpandai Ibunya menjelengkelengkan kepalanya Mudah diucapkan akan tetapi tak mungkin dilaksanakan, anakku Entah berapa banyaknya orang yang hendak menemukannya Akan tetapi tidak ada yang tahu di mana adanya pendekar sakti itu Dan di mana pula letaknya Pulau Es Tetapi aku ingin memperdalam ilmu silatku, ibu Dan kau sudah tidak dapat mengajarku lagi, ibu? Hati ibu itu menjadi bingung karena apa yang dikatakan puteranya memang benar Ilmu silatnya sudah habis ditumpahkan kepada puteranya semua dan kalau pada waktu itu tingkatnya masih lebih menang dari puteranya Hanyalah karena dia menang latihan belaka Hoatji, ilmu silatmu bersumber kepada ilmu silat Bu Tong Pai Maka orang yang dapat memperdalamnya hanyalah tokoh-tokoh di sana Tiba-tiba Ang Siok Bi menghentikan kata-katanya dan memandang penuh kekhawatiran Dia kembali telah terlanjur bicara dan bagaimana kalau puteranya menemui ketua Bu Tong Pai? Apakah puteranya akan diterima dan diakui sebagai murid Bu Tong Pai? Bagaimana kalau ada yang membocorkan rahasianya sehingga puteranya tahu bahwa dia adalah seorang anak haram yang tidak mempunyai ayah? Memang tidak ada yang tahu bahwa dia telah diperkosa oleh Bapun Beng Akan tetapi semua pimpinan Bu Tong Pai tahu bahwa dia melahirkan anak tanpa suami Ibu, aku akan pergi sekarang juga Anakku, jangan ke Bu Tong Pai Ibumu sudah tidak diakui sebagai murid lagi Engkau tentu akan ditolak Hem, aku ingin mencari pendekar siluman Atau tokoh kengow lain kalau Bu Tong Pai tidak mau menerimaku Hoatji, jangan pergi Ibumu bagaimana? Tek Hoat mengerutkan alisnya dan kemudian dia tersenyum, merangkul ibunya yang mulai menangis Ibu, mengapa kini ibu menjadi cengeng? Bukankah ibu menghendaki anakmu menjadi seorang pendekar tanpa tanding? Pandai sekali Tek Hoat menghibur ibunya sehingga akhirnya Biarpun dengan air mati bercucuran Ibunya membiarkan dia pergi dengan bekal secukupnya Dengan janji bahwa setiap tahun dia harus pulang menengok ibunya Berangkatlah Tek Hoat yang berusia 14 tahun itu Masih kanak-kanak akan tetapi memiliki keberanian luar biasa Mulailah dia merantau dan di sepanjang jalan dia bertanya-tanya kepada orang Di mana letaknya Pulau Es atau di mana tempat tinggal pendekar siluman Tentu saja dia selalu kecewa Orang biasa tidak ada yang tahu siapa itu pendekar siluman dan di mana itu Pulau Es Sedangkan orang kengeng yang ditanyanya membelalakan matanya dengan heran dan takut Akan tetapi juga tidak ada yang tahu di mana adanya Pulau Es Dan di mana pula tinggalnya pendekar siluman yang dikenal oleh seluruh tokoh Kong O itu Karena tidak ada yang dapat memberi petunjuk kepadanya Akhirnya anak yang belum dewasa akan tetapi memiliki ketabahan luar biasa itu Lalu menuju ke Butong San untuk memperdalam ilmunya dengan berguru kepada Butong Pai Tentu saja amat mudah mencari Butong Pai Sungguhpun dia harus pula melakukan perjalanan sampai lebih dari satu bulan lamanya Pada waktu dia akhirnya berhasil berhadapan dengan dua orang anggota pimpinan Butong Pai Yang mewakili ketua mereka menemui pemuda kecil ini Kembali Tek Hoat dikecewakan bukan main Dua orang kakek itu dengan kening berkerut mendengarkan pengakuan Tek Hoat Sebagai putera Ang Shokbi yang ingin melanjutkan pelajaran ilmu silat di Butong Pai Hem, kami tak ada hubungan apa-apa lagi dengan seorang yang bernama Ang Shokbi Seorang di antara mereka yang berpakaian tosu berkata Dan kami tidak dapat menerima murid dari luar Apalagi keturunan dari Ang Shokbi Hati anak yang penuh keberanian itu menjadi panas Ibunya telah memperingatkannya Akan tetapi dia merasa penasaran dan berkata keras Mengapa begitu? Bukankah kakekku dahulu pernah menjadi ketua kalian? Tosu itu mengerutkan alisnya dan memandang tajam Tidak ada kakekmu yang pernah menjadi ketua kami Pergilah, anak bandel dan jangan kau berani datang lagi ke sini Dapat dibayangkan betapa kecewa, jengkel dan marah hati anak itu Sebulan lebih dia melakukan perjalanan yang amat melelahkan untuk mencapai tempat ini Dan setelah berhasil tiba di Butong Pai Di mana kakeknya pernah menjadi ketua Bukan saja dia ditolak untuk menjadi murid Bahkan dia tidak dihormati sama sekali Diusir dan dihina Kalau begitu kalian bukan orang Butong Pai Kata ibu, Butong Pai adalah pusatnya orang-orang gagah Akan tetapi sikap kalian sama sekali tidak gagah Aku malah akan merasa malu menjadi murid Butong Pai Anak haram orang kedua dari Butong Pai yang berpakaian seperti seorang petani membentak Tangannya melayang ke arah kepala tekhoat Anak ini tentu saja tidak mau kepalanya ditampar Dan dia lalu mengelak dan balas menendang dengan jurus yang paling melihai dari ilmu silatnya Sambil menendang, tangannya menyusul dan memukul ke arah ulu hati lawan Plak, beruk tubuh tekhoat terbanting keras Ternyata kakek itu telah dapat menangkap kaki dan tangannya Lalu melemparkannya sampai sejauh 4 meter Dimana dia terbanting keras Membuat kepalanya nanar dan matanya berkunang Akan tetapi saking marahnya Tekhoat sudah melompat bangun lagi dan berlari ke depan Menerjang marah Melancarkan pukulan bertubi Kembali dia terjengkang roboh Karena sebelum serangannya yang dikenal baik oleh kakek itu Mengenai tubuh lawan Dia telah didahului dan didorong Tekhoat masih belum mau kalah Sampai 5 kali dia maju lagi 5 kali terjengkang dan tubuhnya sudah lecet-lecet Kepalanya bengkak dan pakaiannya robek-robek Kini dia merangkak bangun Menghapus darah yang mengalir dari bibirnya yang pecah Matanya berapi memandangi kedua orang kakek yang berdiri tenang itu Kepalanya digoyang-goyang Karena pandang matanya berputar Namun dia bangkit lagi dengan susah payah Dan dengan nekat dia hendak menyerang lagi Bocah hina Apakah kau ingin mampus kakek itu berteriak marah Tekhoat meloncat maju dan memukul nekat Beres Kini tubuhnya terbanting dan bergulingan sampai jauh Pening sekali kepalanya dan dia hanya dapat bangkit duduk Memegangi kepalanya dan dari kedua lubang hidungnya mengalir darah Hem, orang-orang butong pay memukul anak kecil Betapa anehnya ini tiba-tiba muncul seorang kakek tua yang mukanya menyeramkan Kakek ini mukanya persegi dan dilingkari rambut putih seperti mukasinya Matanya mengeluarkan sinar penuh wibawa Akan tetapi kedua kakinya lumpuh Hebatnya, biarpun kedua kakinya tak dapat digerakkan dan ditekuk seperti orang bersila Kakek ini mampu bergerak cepat dengan tubuh berlompat-lompatan Kakek itu menghampiri tek hoat Setelah memeriksa tubuh anak itu dia mengangguk-angguk Betapapun juga, kalian tidak menjatuhkan tangan maut Kalau hal itu terjadi, tentu aku tidak akan tinggal diam Kakek itu kemudian menyambar tubuh tek hoat Dan sekali berkelebat dia telah lenyap dari situ Diikuti pandang macu kedua orang tokoh butong pay yang terheran-heran Tek hoat tadi sempat melihat munculnya kakek lumpuh yang mukanya menakutkan itu Ketika mendadak kakek itu mengempi tubuhnya di bawah ketiak dan membawanya terbang cepat Dia terkejut sekali akan tetapi juga girang Dia melihat betapa tubuh kakek itu tanpa menggunakan kaki yang bersila Akan tetapi cepatnya seperti seekor rusak membalap sampai dia merasa ngeri Dan kadang-kadang memejamkan macu Kalau melihat dirinya di bawah terbang melewati sebuah jurang yang lebar dan dalam sekali Kakek yang baik, aku ingin sekali menjadi muridmu Tiba-tiba tek hoat berkata setelah mereka tiba di dalam sebuah hutan lebat Kakek lumpuh ini melepaskan tubuhnya dan tek hoat cepat berlutut Kakek itu tertawa, mengelus jenggotnya yang putih semua Aku takkan mengambil murid Sekali mengambil murid, tentu hanya akan menimbulkan urusan belaka di kemudian hari Aku sudah tua, sudah enak-enak hidup tenang dan penuh damai Mengapa mesti mencari perkara? Tidak, aku tak akan menerima murid Tek hoat menjadi kecewa bukan main Dia tahu bahwa kakek ini adalah seorang yang amat liai, biarpun kedua kakinya lumpuh Tentu inilah orang yang disebut orang sakti oleh ibunya Akan tetapi, ternyata kakek itu pun menolaknya untuk menjadi murid Sial benar Kekecewaan membuat dia menjadi marah dan suaranya kaku ketika dia berkata Kalau engkau tidak mau mengambil aku sebagai murid, mengapa tadi menolongku? Biarlah aku dibunuh oleh kakek Butong Pai Apa sangkut pautnya denganmu? Kakek itu tercengang, akan tetapi tetap tertawa Melihat anak kecil dipukul tokoh-tokoh Butong Pai Bagaimana aku dapat mendiamkannya saja? Hei, anak baik, mengapa engkau dipukuli mereka? Apakah engkau mencuri sesuatu? Sudahlah, jika engkau tidak mau mengambil murid kepadaku, mengapa masih banyak cakap lagi? Aku hanya mempunyai sebuah permintaan lagi Kalau kau tidak mau memenuhinya, benar-benar aku tidak mengerti mengapa kau begini usil mencampuri urusan orang lain Permintaanku adalah agarkah suka menunjukkan kepadaku tempat tinggal seorang yang ku cari-cari Engkau tentu seorang kengwau yang sakti, maka kalau kau mengatakan tidak tahu, berarti kau bohong Kau anak luar biasa Katakan, siapa yang kau cari itu? Aku mencari pendekar siluman, majikan pulau es Tahukah engkau di mana dia berada dan bagaimana aku dapat bertemu dengannya? Hei, engkau kenapa Tek Hoat berseru melihat kakek lumpuh itu memandangnya dengan metel Terbelalak seolah-olah dia telah berubah menjadi setan yang menakutkan Tentu saja kakek lumpuh itu terkejut bukan main mendengar anak ini mencari pendekar siluman Kakek ini berjuluk Saiculomo, iblis tua bermuka singa Namanya sendiri yang telah dilupakan orang dan hampir dilupakan sendiri olehnya adalah Bokto Ankuk Dan dia dahulu pernah menjadi pembantu utama dari Putri Nirahai ketika putri ini menjadi ketua Tian Liong Pang Seperti telah diceritakan dalam sepasang pedang iblis, Saiculomo meninggalkan pulau es yang pertama kali dikunjunginya itu bersama dengan Milana yang oleh ayahnya disuruh ikut kakeknya, kaisar di kota raja Kakek lumpuh namun lihai ini seolah-olah menjadi wakil putri Nirahai untuk menemani putrinya di kota raja Dan sebelum pergi meninggalkan pulau es, kakek lumpuh ini oleh bekas ketuanya, Nirahai Telah dibekali beberapa buah kitab pusaka ilmu silat yang hebat untuk menambah kepandainya setelah kedua kakinya lumpuh Selama dua tahun Saiculomo tinggal di kota raja, seperti seorang penisiunan di istana karena Milana menghendaki demikian dan tentu kaisar memenuhi permintaan cucunya ini Akan tetapi melihat betapa Milana seperti terpaksa menikah dengan seorang suami yang memenuhi syarat sayembara, yaitu seorang panglima muda berdarah bangsawan bernama Hanwi Kong Hati kakek ini merasa perih sekali Dia maklum betapa darah yang disayangnya itu menikah dengan terpaksa, menikah dengan orang yang tidak dicintanya Dia tahu betapa hati darah itu masih melekat kepada Gak Bun Beng Dia tidak tahu di mana adanya Gak Bun Beng, cucu keponakannya itu dan melihat betapa ikatan cinta kasih antara Gak Bun Beng dan Milana terputus Melihat betapa Milana kini terpaksa menyerahkan diri menjadi istri orang lain, hatinya merasa sengsara sekali Karena inilah, setelah Milana menikah kakek lumpuh ini meninggalkan istana, meninggalkan kota raja dan merantau ke mana-mana untuk mencari cucu keponakannya, Gak Bun Beng Dalam perantauannya ini dia bertemu dengan Ang Tek Hoat dan dapat dibayangkan betapa kagetnya mendengar betapa bocah yang bandel ini hendak mencari pendekar siluman majikan Pulau Es Eh, anak yang luar biasa anehnya Engkau benar-benar hendak mencari pendekar siluman? Tek Hoat memandang kakek itu dengan penuh minat Jangan-jangan kakek ini sendiri yang berjuluk pendekar siluman Memang pantas Mukanya seperti singa, menakutkan, kedua kakinya lumpuh akan tetapi dapat berlari begitu cepat, seolah-olah tanpa kaki dapat berlari secepat terbang Ini mirip siluman Apakah engkau pendekar siluman? Hahaha saya culomo tertawa sampai matanya mengeluarkan air mata Dia disangka sumahan si pendekar siut persakti Biarpun dia telah melatih isi kita pelajaran ilmu silat tinggi yang dia terima dari bekas ketuanya yang kini menjadi istri pendekar siut persakti Biarpun kini kepandainya sudah meningkat jauh lebih tinggi daripada tingkatnya sebelum kakinya lumpuh Namun kalau dibandingkan dengan kepandain pendekar si luman, benar-benar menggelikan Hahaha, kau belum tahu siapa itu pendekar si luman, akan tetapi kau sudah hendak mencarinya Mau apakah kau mencari pendekar si luman? Aku mau menantangnya Hei, kau menantangnya sekarang kakek ini terbelalak karena jawaban anak ini benar-benar mengejutkan Mengapa? Aku hendak membuktikan kata-kata ibu Kalau benar dia merupakan pendekar yang terpandai di kolong langit, aku akan berguru kepadanya Bocah lancang Kau kira begitu mudah untuk menantang dia atau berguru kepadanya Mencarinya lebih sukar daripada mencari naga di langit Eh, kau siapakah dan mengapa kau tadi dipukul orang Butong Pai? Aku datang ke Butong Pai hendak berguru, memperdalam ilmu silatku karena ibuku adalah murid Butong Pai dan kakeku bahkan pernah menjadi ketua Butong Pai Akan tetapi orang-orang Butong Pai tidak baik, malah memukulku Kakek itu memandang tajam Siapa kakekmu? Kakeku sudah meninggal dunia, dahulu dia menjadi ketua Butong Pai, namanya Ang Lojin Ang Lojin tentu saja saya culomo mengenal ketua Butong Pai itu, mengenalnya dengan baik karena ketua Butong Pai itu dahulu pernah ditawan secara halus oleh Tian Leong Pang ketika ketuanya, Mirahai, ingin melihat dasar kepandean semua tokoh persilatan Ya, dan ibuku bernama Ang Syok Bi, sedangkan namaku Ang Tek Hoat Metu yang biasanya kelihatan seperti orang mengantuk dari kakek lumpuh itu kini terbelalat Tentu saja diatau siapa Ang Syok Bi? Gadis muda berpakaian kuning, puteri ketua Butong Pai, yang bersama-sama Milana dan Lu Kim Bwe telah mengeroyok gabun beng cucu keponakannya karena dituduh telah memperkosanya Ibumu yang suka memakai pakaian kuning itu tanyanya di luar kesadarannya sebab hatinya yang bicara, menduga-duga setelah dia membayangkan peristiwa belasan tahun yang lalu itu Tek Hoat tercengang Kau sudah mengenal ibuku? Saya culomo tidak menjawab, hanya mengelus-elus jenggotnya dan termenung Dia mengenang semua peristiwa yang terjadi belasan tahun yang lalu Dia melihat dengan macu kepala sendiri betapa cucu keponakannya, gabun beng, dikeroyok oleh gadis-gadis yang membencinya Milana, Ang Syok Bi, Lu Kim Bwe yang menganggap gabun beng sebagai seorang penjahat besar, seorang pemerkosa yang keji Karena dia sendiri percaya akan cerita Milana, maka melihat cucu keponakannya dikeroyok dan hendak dibunuh Dia tidak berdaya sampai akhirnya gabun beng terjerumus ke dalam jurang yang amat dalam Akan tetapi ternyata gabun beng tidak tewas dan dia bertemu lagi dengan cucu keponakannya itu di Pulau Es Dan di tempat inilah dia mendapat kenyataan hebat, tentang terbukanya semua rahasia yang selama ini mengganggu hatinya Dia mendapat kenyataan bahwa gabun beng sama sekali tidak berdosa Gabun beng hanya dipergunakan namanya oleh orang lain yang melakukan semua perkosaan itu Bukan gabun beng cucu keponakannya yang telah memperkosa Ang Syok Bi, Lu Kim Bwe atau siapapun juga Melainkan orang sengaja hendak merusak nama cucu keponakannya itu Dan orang itu bukan lain adalah Wan Keng Nen yang kini telah tewas Wan Keng Nen Putra Lulu, anak tiri pendekar super sakti Sae Chu Lomo memandang Tek Hoat dengan penuh selidik Kasihan, pikirnya Jadi anak ini adalah anak Ang Syok Bi, gadis yang telah diperkosa orang yang bernama Gabun beng Anak baik, siapakah nama ayahmu tiba-tiba dia bertanya Di dalam hatinya merasa bersyukur juga bahwa gadis yang telah terhina itu Akhirnya dapat juga memperoleh jodoh dan bahkan dari perjodohan itu agaknya telah memperoleh anak yang dialiat amat berbakat, berani, dan cerdik ini Ayahku bernama Ang Tian Pa, sekarang telah meninggal dunia Sae Chu Lomo tercengang Ang Tian Pa, bukankah Ang Tian Pa nama asli dari Ang Lojin sendiri? Siapa bilang bahwa nama ayahmu Ang Tian Pa? Kakek aneh, siapa lagi kalau bukan ibu yang bilang? Saya tidak pernah melihat wajah ayah Kata ibu, ayah telah meninggal dunia ketika aku berada di dalam kandungan ibu Kembali kakek itu mengelus jenggotnya Sungguh tidak disangkanya sama sekali Sungguh kasehan wanita yang bernama Ang Syok Bi itu Kini dia tidak ragu-ragu lagi Anak ini tentu anak yang terlahir akibat perbuatan Wan Keng Nen yang memperkosa gadis itu Timbul rasa ibu besar di dalam hatinya terhadap anak ini Ang Pek Hoat, aku mau menerimakah sebagai muridku Akan tetapi syaratnya engkau harus berani hidup sengsara dan kekurangan Ikut aku merantau dan hanya akan kulatih ilmu silat selama dua tahun Dan kelaka sama sekali tidak boleh menyebut namaku sebagai gurumu Bagaimana, maukah kau menerima syarat itu? Kek Hoat adalah seorang anak yang cerdik sekali Dengan girang dia lalu berlutut di depan kakek lumpuh itu Mengubah sikapnya menjadi penuh hormat dan berkata Suhu, Te'o Chu menerima semua syarat itu Dan mohon Suhu sudi memberitahukan nama Suhu Hahaha, namaku sendiri aku sudah lupa Akan tetapi orang menyebutku Sai Chu Lomo Nama julukan yang dilebih-lebihkan karena singa ini sudah lumpuh Mulai saat itu Te'o Chu menjadi murid Sai Chu Lomo Dan kemanapun juga kakek itu pergi Dia mengikutinya, melayani gurunya dengan penuh kebaktian Sehingga kakek ini menjadi girang sekali Lalu mengajarkan ilmu silat yang tinggi kepada Te'o Chu Dia mengajarkan ilmu silat tergabungan dari Pat Mo Sin Kun Silat sakti delapan iblis Dan Pat Sian Sin Kun Silat sakti delapan dewa Yang sudah diperbaikinya setelah kakek ini mempelajari kitab-kitab pusaka pemberian mirahai Juga dia mengajarkan Sinkang yang mengandung hawa panas Juga ilmu ini adalah hasil daripada pemberian mirahai setelah dia menjadi lumpuh kedua kakinya Makin girang hatinya melihat ketekunan dan kecerdasan Te'o Chu berlatih dengan ilmu-ilmu ini Mereka melakukan perantauan kemana-mana akan Tetapi selalu kakek itu menghindarkan diri dari persoalan dengan orang lain Bahkan selalu menyembunyikan diri karena memang dia sudah muak dengan persoalan di dunia Apalagi dengan permusuhan-permusuhan di antara manusia Patut disayangkan dan amat tidak baik bagi Tek Hoat Kakek itu ternyata sama sekali tidak mengacuhkan tentang pendidikan Dia hanya membawa muridnya merantau dan mengajar silat kepadanya Dan dia sama sekali tidak mempedulikan tentang pendidikan batin Padahal ketika itu Tek Hoat merupakan seorang remaja Seorang anak laki-laki yang sedang berangkat menuju kedewasaannya Usia remaja menjelang dewasa ini merupakan usia yang paling gawat Karena jiwa petualang yang ada dalam diri anak itu Sedang menonjol mencari penyaluran dan pemuasan dari keinginan taunya mengenai segala macam hal Demikianlah, selama dua tahun itu Tek Hoat berangkat dewasa tanpa bimbingan sama sekali Tumbuh dengan liar Dia telah berusia enam belas tahun, memiliki kepandayan yang hebat dan wataknya aneh Sukar di jenguk isi hatinya karena pada wajahnya yang tampan itu selalu terbayang senyum Sedangkan pandang matanya yang tajam tidak membayangkan perasaan hatinya Setelah sekali lagi dia harus berjanji kepada Sayechulomo bahwa dia kelap tidak akan menyebut-nyebut nama kakek ini sebagai gurunya Mereka saling berpisah Tek Hoat melanjutkan perjalanan seorang diri dan pemuda ini merasa lega hatinya Selama dekat dengan gurunya dia merasa tidak bebas Biarpun gurunya tidak mempedulikannya Dia mengerti bahwa gurunya tentu akan turun tangan apabila dia melakukan sesuatu yang tidak disukai gurunya Kini dia bebas, seperti seekor burung terbang di angkasa Dia tidak mau pulang dulu kepada ibunya, karena apa artinya pulang kalau dia tidak membawa hasil apa-apa? Dia memang sudah memperoleh hasil, yaitu ilmu yang tinggi dari Sayechulomo Tetapi pemuda ini belum merasa puas Bekal uang yang dibawanya ketika mulai meninggalkan tempat tinggalnya hampir habis dan pakaiannya yang baik hanya tinggal dua setel lagi Dia akan terlantar kalau tidak lekas mendapatkan uang dan pakaian Padahal dia masih belum menemukan apa yang dicarinya ketika dia meninggalkan rumah ibunya, yaitu pendekar Seluman Dan kini dia harus datang lagi ke Butong Pai Dia akan mencoba kepandainya lagi untuk melawan kakek Butong Pai yang dulu pernah menghajarnya Sebelum dapat membalas kepada kakek itu, dia akan selalu merasa penasaran Demikianlah, pada pagi hari itu Tek Hoat tiba di kota Senyang, tak jauh dari kota Raja Lalu dia memasuki sebuah rumah makan yang baru buka dan masih kosong belum ada tamu lainnya Hari masih terlalu pagi untuk makan, tetapi Tek Hoat yang melakukan perjalanan jauh yang melelahkan, bahkan semalam suntuk dia tidak berhenti berjalan, merasa lapar sekali Sudah dua hari dua malam dia berpisah dari gurunya, berpisah di hutan yang berada tidak jauh dari kota Raja, hanya memakan waktu perjalanan tiga hari Maka dia ingin sekali mengunjungi kota Raja, karena selama dia bersama gurunya, kakek itu tidak pernah mau memasuki kota besar, apalagi kota Raja Dari tempat dia duduk, Tek Hoat dapat melihat kesibukan orang berlalu-lalang di luar rumah makan Dan kalau dia menengok ke dalam, dia dapat mendengar pula kesibukan di sebelah belakang ruangan itu, agaknya di dapur, di sana orang mempersiapkan hidangan yang dipesan tamu Terdengar suara ayam dipotong, suara orang menuangkan air, mencacah daging dan sebagainya di sebelah dalam itu Rumah makan ini cukup besar, perabotnya masih baru dan agaknya termasuk rumah makan terkenal di kota Senyang Bahkan Tek Hoat dapat melihat bayangan wanita, di samping mendengar suara mereka yang merdu Pemuda itu makan dengan lahapnya Masakan rumah makan itu memang terkenal enak dan perutnya lapar sekali Maka dia makan dengan penuh semangat sehingga dia tidak peduli akan masuknya serombongan tamu yang disambut dengan penuh hormat oleh dua orang pelayan Mereka ini terdiri dari tujuh orang, rata-rata bertubuh tinggi besar dan tegap, berpakaian sebagai jagoan silat berikut lagak-lagak mereka, lagak jagoan Dengan hiruk pikuk mereka menaruh golok dan pedang di atas meja, bicara dengan suara keras, tertawa-tawa, tidak memperdulikan keadaan sekelilingnya Pendek kata, lagak jagoan-jagoan Ketika seorang di antara mereka mendengus dan membuang ludah dengan suara menjijikan, barulah Tek Hoat mengangkat muka memandang Baru dia tahu bahwa di sebelah dalam, tak jauh dari pintu tembusan ruangan itu ke dalam Telah duduk tujuh orang laki-laki kasar itu mengelilingi meja besar sambil tertawa-tawa dan bercakap-cakap dengan sikap dan lagak jumawa Akan tetapi dia tidak mau peduli lagi kepada mereka dan melanjutkan makan minum Tujuh orang itu adalah jagoan-jagoan kota sembun yang letaknya hanya 30 mil dari senyang dan nama mereka amat terkenal di daerah itu sampai ke kota raja Mereka bukanlah penjahat-penjahat atau perampok, sebaliknya malah Mereka adalah gerombolan orang yang tidak bekerja tetapi menjadi kaya karena kejagoan mereka Mendapat sumbangan dari para hartawan yang membutuhkan perlindungan mereka Nama Jitwi Ho, tujuh hari mau terbang, sudah merupakan momok bagi mereka yang kaya dan demi keamanan mereka dan harta mereka Para hartawan ini dengan rela menyerahkan sejumlah sumbangan kepada mereka setiap bulan Dan hal ini memang amat menguntungkan mereka karena tidak ada penjahat berani mengganggu hartawan yang dilindungi oleh Jitwi Ho Akan tetapi, nama besar dan pengaruh mereka yang menakutkan itu mendatangkan kesombongan dalam hati mereka Dan biarpun mereka tidak melakukan perampokan atau kejahatan lain secara terang-terangan Namun sering juga mereka melakukan perbuatan sewenang-wenang mengandalkan kepandayan dan nama besar mereka Para pelayan rumah makan tentu saja sudah mengenal mereka biarpun baru beberapa kali Jitwi Ho makan di tempat ini Kalau agak siang sedikit saja, tentu mereka akan sarapan di rumah makan lain yang lebih besar Dengan suara ribut mereka memesan arak dan bakpau karena bakpau buatan rumah makan ini memang terkenal enak Kemudian mereka menyerang bakpau, minum arak tanpa takaran lagi sehingga sebentar saja suara ketawa mereka makin lantang, sendau gurau mereka makin kotor Saat mereka melihat berkelebatnya pakaian seorang wanita di bagian belakang rumah makan, mereka lalu berbisik-bisik Dua orang di antara mereka yang agaknya menjadi pimpinan mereka, berdiri agak terhuyung karena setengah mabok, menghampiri meja di mana duduk majikan rumah makan itu dan berkata Perut kami mulas Kami hendak ikut ke kamar kecil di belakang Pemilik rumah makan itu berubah air mukanya Kakek yang usianya sudah 50 tahun lebih itu pucat dan mendapat firasat tidak enak, maka dia hanya mengangguk-angguk karena tidak berani melarang Akan tetapi sambil meneriaki seorang pelayan agar menyuruh Nyonya dan Nona menyingkir Akan tetapi, kedua orang itu sambil tertawa-tawa sudah melangkah masuk mendahului pelayan, semua pelayan yang berada di luar tidak berani masuk, muka mereka pucat sedangkan lima orang jagoan yang masih duduk di luar tertawa bergelak Ketika kakek pemilik rumah makan, yang melihat gelagat tidak baik, bangkit dan hendak mengejar ke dalam, tiba-tiba tangannya disambar oleh seorang jagoan dan ditarik ke meja mereka Lopek yang baik, sebagai tuan rumah marilah temani kami minum arak Bukankah kita adalah sahabat-sahabat baik? Hahaha, maaf, saya, saya Ah, apakah Lopek tidak menghargai ajakan kami? Jangan khawatir, yang Lopek makan dan minum menjadi tanggung jawab kami untuk membayarnya Hahaha, tangan yang menggenggam pergelangan kakek itu mencengkeram dan si kakek pemilik rumah makan meringis kesakitan dan tidak berani banyak membantah lagi Dia duduk, akan tetapi mukanya yang pucat selalu menoleh ke dalam Tek Hoat sudah merasa curiga sekali sejak perhatiannya tertarik kepada tujuh orang itu Apalagi ketika dua orang di antara mereka memasuki ruangan dalam dan melihat pula pemilik rumah makan dipaksa duduk menemani lima orang yang lain Dia mengerutkan alis, menduga bahwa tentu akan terjadi sesuatu Karena tek Hoat sudah mencurahkan perhatiannya, mengerahkan ketajaman tenaganya Maka dia dapat menangkap suara lirih yang keluar dari ruangan dalam di sebelah belakang rumah makan itu Suara lirih yang tidak akan dapat tertangkap oleh pendengaran telinga biasa, suara wanita Ampun, ah, jangan dan terdengar isak tertahan karena takut Cepat sekali tek Hoat meloncat dari atas bangkunya dan tubuhnya sudah berkelebat masuk ke ruangan belakang Hai lima orang jagoan itu berteriak heran dan mereka sudah bangkit semua Akan tetapi tek Hoat tidak mempedulikan mereka, terus menerobos masuk Para pelayan yang berada di belakang berkelompok, berdiri ketakutan Di mana mereka tek Hoat bertanya singkat Para pelayan itu menggerakkan muka, menunjuk dengan dagu ke arah sebuah kamar yang tertutup daun pintunya Berak daun pintu itu pecah di terjang tek Hoat Ketika dia masuk pemuda ini terbelalak penuh keheranan Akan tetapi juga kemarahan melihat betapa seorang gadis muda yang cantik sedang bergulat Mempertahankan kehormatannya dari perkosaan seorang di antara jagoan tadi Bajunya sudah terobek lebar sehingga tampak baju dalamnya yang sudah terkoyak pula Dan hal yang sama terjadi pula di sudut kamar, di atas lantai Di mana seorang wanita berusia 30 tahun lebih, akan tetapi cantik sekali Lebih cantik dari gadis itu, dengan tubuh yang padat menggerahkan sedang bergulat dengan jagoan kedua Agaknya, sedikit saja kedatangan tek Hoat terlambat Kedua orang wanita itu, yang di atas pembaringan dan yang di atas lantai Tentu takkan dapat bertahan menghadapi tenaga kasar dua orang jagoan itu Keparat tek Hoat meloncat ke depan Dua kali tangannya menyambar ke arah muka jagoan yang menengok kaget itu Prak, prak, dan dua orang jagoan itu terpelanting Tubuh mereka terkulai tak mampu bergerak lagi Gadis yang ternyata sekarang kelihatan sudah terobek seluruh pakaiannya bagian depan Yang tadi tidak nampak karena tertindih oleh jagoan yang menyerangnya Menjerit dan berusaha menutupi tubuhnya Akan tetapi tak dapat dicegah lagi Tubuhnya yang telanjang bulat di bagian depan itu sudah terlihat oleh tek Hoat Pemuda ini menjadi merah mukanya Membuang muka dan menjambak rambut dua orang jagoan itu Menyeretnya ke pintu kamar Hayi, siapa dia? Hayo seret keluar Lima orang jagoan sudah berlari memasuki ruangan dalam Akan tetapi tiba-tiba ada dua sosok tubuh melayang dari dalam dan menerjang mereka Awas! Mereka cepat menyambut terjangan dua sosok bayangan itu dengan pukulan-pukulan tangan mereka Sehingga terdengar suara bakdibuk ketika pukulan mereka mengenai dua orang kawan itu Selaka teriak mereka ketika melihat bahwa dua sosok tubuh yang kini menggeletak di depan kaki mereka itu adalah dua orang kawan mereka yang tadi mengganggu wanita di dalam Sekarang menggeletak dengan pakaian yang masih awut-awutan dan dengan kepala pecah Yang mereka pukuli tadi adalah tubuh dua orang ini yang dilempar orang dari dalam dan keadaan mereka telah tidak bernyawa lagi Dapat dibayangkan betapa besar kemarahan lima orang ini melihat dua orang saudara mereka telah tewas Terdengar suara senjata dicabut dari sarungnya dan tampak sinar berkilauan ketika dua orang mencabut gelok dan tiga orang yang lain mencabut pedang Kalian juga sudah bosan hidup? Ucapan yang keluar dari mulut pemuda tanggung itu terdengar lucu, sama sekali tidak menakutkan, sama sekali tidak menyeramkan Akan tetapi amatlah mengherankan dan hampir lima orang itu tidak dapat percaya akan pandangan matanya sendiri Benarkah dua orang suheng mereka itu tewas oleh bocah ini? Sejenak lima orang jagoan itu memandang dengan metel, terbelalak, senjata masing-masing tergenggam di tangan Siapa yang takkan menjadi ragu-ragu berhadapan dengan seorang pemuda remaja yang bertangan kosong ini? Pemuda itu hanya memiliki sebuah kelebihan, yaitu ketampanannya, akan tetapi apakah hartinya wajah tampan? Tubuhnya kecil dan kelihatan lemah, sama sekali bukan potongan jago Kang O? Benarkah pemuda remaja ini yang membunuh kedua orang suheng mereka? Siapa engkau? Dan apa yang terjadi dengan suheng kami? Tanya seorang di antara mereka sambil melangkah maju, pedangnya bersilang di depan dada Kalian belum tahu mengapa dua orang ini tewas? Mereka hendak memperkosa wanita, maka aku sudah turun tangan membunuh mereka Dan kau mau tahu nama aku? Aku bernama Gak Bun Beng Tek Hoat tiba-tiba saja timbul niat hatinya untuk menggunakan nama ini, nama orang yang membunuh ayahnya Nama musuh besarnya yang telah mati Dia sendiri tidak mengerti mengapa dia menggunakan nama itu Dia hanya ingin menyembunyikan namanya sendiri, masih terpengaruh oleh sikap gurunya yang tidak mau melibatkan diri dengan urusan lain Dia hanya ingin menggunakan nama sembarangan saja untuk menggantikan nama aslinya Dan pada saat dia sedang memilih nama pengganti, tiba-tiba saja nama musuhnya itu menyelinap di kepalanya Gak Bun Beng, berani kau membunuh dua orang suheng kami sambil membentak demikian Orang berpedang itu sudah menusukan pedangnya ke arah dada Tek Hoat Bagi orang di daerah itu, mungkin sekali nama Jit Wihong sudah terkenal dan ilmu kepandainya mereka sudah dianggap tinggi dan sukar dicari lawannya Akan tetapi bagi Tek Hoat yang sudah memiliki kepandain tinggi, gerakan mereka terlalu lambat sehingga dengan mudah dia dapat mengikuti gerakan pedang yang menusuk dadanya Dengan menggerakan badannya miring, pedang meluncur lewat di samping tubuhnya dan secepat kilat tangan pemuda itu menyambar ke depan, jari tangannya menusuk ke arah match lawan Gerakannya demikian cepat sehingga lawan yang terancam matanya itu terkejut, memutar pedang menangkis ke atas untuk membabat tangan Tek Hoat Akan tetapi gerakan serangan ke arah match itu hanya tipuan belaka karena yang sesungguhnya bergerak adalah tangan kedua yang diam-diam dari bawah menyambar ke atas, mencengkeram tangan lawan yang memegang pedang dan di lain saat pedang itu sudah berpindah tangan Dengan senaknya, kedua tangan pemuda itu dengan saluran sinkang yang amat kuat mematah-matahkan pedang itu seperti orang mematah-matahkan sebatang lidi saja Terdengar bunyi peletak-pletok dan pedang itu sudah patah-patah menjadi lima potong Sebelum pemilik pedang sadar dari kaget dan herannya, Tek Hoat menggerakkan kedua tangannya bergantian dan potongan-potongan pedang menyambar seperti anak panah cepatnya menuju ke arah tubuh pemiliknya Orang itu berusaha mengelak, namun luncuran potongan-potongan pedang itu terlalu laju dan jarak antara dia dan penyerangnya terlalu dekat sehingga lima potong baja itu menembus masuk ke dalam tubuhnya Orang itu mengeluarkan pekik mengerikan dan roboh terjengkang, tewas seketika Empat orang anggota Jit Huihou kaget setengah mati, akan tetapi juga marah sekali Mereka mengeluarkan teriakan dasyat, kemudian berbareng maju menyerang dengan senjata mereka Penyerangan mereka cukup hebat dan sinar pedang serta golok berkelebatan menyilaukan mata Para pegawai rumah makan sudah lari cerai berai Menghadapi serangan bertubi-tubi dari empat orang yang marah itu, tekoat sudah meloncat keluar dan mereka lalu melanjutkan pertandingan di dalam ruangan tamu di depan yang luas Meja kursi berterbangan ditendangi empat orang itu ketika mereka mengejar dan mengepung tekoat Pemuda ini tenang-tenang saja, bahkan timbul sifat kekanak-kanakannya yang hendak mengajak empat orang pengeroyuknya main kucing-kucingan Dia berlari ke sana kemari mengitari meja, dikejar dan dihadang empat orang pengeroyuknya yang membacok atau menusuk setiap kali ada kesempatan Setelah puas mempermainkan mereka sambil tersenyum-senyum mengejek, tekoat lalu menyambar sepasang sumpit panjang dari atas meja Sepasang sumpit bambu dan dengan senjata sederhana ini dia meloncat ke depan, kini tidak lagi melarikan diri dikejar-kejar, bahkan dia yang berbalik menyerang Begitu menyerang dia sudah bermain dengan ilmu silat kegabungan Pak Mo Kun Hoat dan Pak Sian Kun Hoat yang dilatihnya dari Sayechul Lomo Ilmu silat ini memang dapat dilakukan dengan tangan kosong atau dengan senjata apapun dengan merubah sedikit gerak serangannya disesuaikan dengan senjata yang dipegangnya Hebat bukan main gerakan pemuda ini, terlalu hebat, aneh, dan cepat bagi empat orang lawannya sehingga terdengar teriakan berturut-turut ketika empat orang itu dipaksa melepaskan senjata masing-masing karena pergelangan tangan atau siku lengan mereka tertusuk sumpit Akan tetapi pada saat itu, terdengar suara tangi seriu rendah di sebelah belakang rumah makan Mendengar itu Tek Hoat lalu meloncat ke dalam, meninggalkan empat orang lawan yang sudah melepaskan senjata dan berdiri dengan muka pucat dan matel, terbelalak saling pandang Untung bagi mereka bahwa pemuda yang luar biasa itu meloncat ke dalam, kalau tidak, dengan gerakan selanjutnya tentu dengan mudah pemuda itu akan membunuh mereka setelah melucuti senjata mereka secara demikian istimewa Sementara itu, Tek Hoat yang mendengar suara tangis itu merasa khawatir kalau terjadi hal-hal yang memerlukan bantuannya, maka dia meninggalkan empat orang lawannya dan cepat berlari masuk Melihat dia muncul, pemilik rumah makan yang berusia 50 tahun lebih dan istrinya yang masih muda dan cantik, cepat menjatuhkan diri berlutut di depan Tek Hoat Pemuda ini terkejut dan juga merasa heran mengapa mereka menangis dan diam melihat gadis yang tadi hampir menjadi korban keganasan penjahat, dipegangi oleh dua orang pelayan wanita Gadis itu menangis dan meronta-ronta, berteriak-teriak, lepaskan aku Biarkan aku mati Harap Jui, Anda berdua, bangun, tak perlu begini, kata Tek Hoat sambil menyingkir dari depan kedua suami istri yang berlutut itu Apakah yang terjadi lagi maka ribut-ribut? Tai Hiap, pendekar besar, tolonglah kami, kalau tidak, bukan hanya anak saya mati membunuh diri, akan tetapi kami sekeluarga tentu akan habis terbasmi, kakek pemilik rumah makan itu berkata sambil menangis Kakek pemilik rumah makan berkata, Tai Hiap, anak perempuan saya, si Uli, berkeras hendak membunuh diri, maka terjadi ribut-ribut sampai terdengar oleh Tai Hiap Dia merasa malu sekali Ah, bukankah dia tidak sampai diperkosa? Tanya Tek Hoat Khawatir kalau-kalau dia tadi terlambat Memang benar, namun Tai Hiap mengerti, sebagai seorang gadis terhormat telah terlihat oleh seorang laki-laki dalam keadaan telanjang bulat Hal ini menimbulkan rasa malu yang hebat Mengapa begitu Tek Hoat mengerutkan alisnya? Bukankah penjahat yang hendak memperkosanya tadi telah kubunuh mati? Bukan penjahat itu yang dia maksudkan, Tai Hiap Laki-laki itu adalah, Tai Hiap sendiri Hai, eh, bagaimana pula ini? Tai Hiap, bukan hal itu saja yang menyusahkan hati kami Tetapi lebih-lebih kenyataan bahwa peristiwa ini tentu akan berekor panjang Dari pihak petugas keamanan mudah saja diselesaikan karena memang nama Jit Hwi Hong terkenal sebagai orang-orang yang suka bertindak sewenang-wenang dan kematian mereka di warungku cukup membuktikan bahwa mereka yang menimbulkan keonaran Akan tetapi kami yakin bahwa mereka tentu akan menuntut balas, kawan mereka dan terutama guru mereka Kami tentu akan dibasmi habis, dan kembali kakek itu menjatuhkan diri berlutut di depan Tek Hoat Kecuali kalau Tai Hiap menolong kami sekeluarga Bagaimana aku dapat menolongmu? Ah, mudah saja Aku akan membunuh mereka semua, tentu tidak akan ada pembalasan dendam lagi Sebelum kakek itu sempat menjawab, tubuh Tek Hoat berkelebat lenyap dari dalam kamar dan ternyata pemuda ini sudah berlari keluar, ke ruangan tamu di depan, di mana dia tadi meninggalkan empat orang lawannya Dia sudah membunuh yang tiga, sedangkan yang empat lagi baru dia lucuti senjatanya saja Akan tetapi ketika dia tiba di ruangan depan itu, empat orang anggota Jit Hoi Hong sudah tidak nampak bayangannya lagi, sedangkan mayat tiga orang itu pun sudah lenyap Mereka telah melarikan diri sambil membawa mayat ketiga suheng mereka Terpaksa Tek Hoat kembali ke kamar dan dengan menyesal berkata kepada pemilik rumah makan Sayang sekali mengapa aku tadi tidak membunuh yang empat orang lagi Tai Hiap, biarpun mereka dapat melarikan diri, kalau Tai Hiap suka membantu kami, hidup kami akan tenteram dan mereka tentu tak akan berani lagi bermain gila Bagaimana aku dapat menolongmu, Loek? Dengan menerima permohonan kami agar Tai Hiap sudi menjadi suami anak kami Siuli Hah tanda seru terbelalak sepasang metri yang tajam itu saking kagetnya Akan tetapi dia mendengarkan juga ketika kakek itu menceritakan keadaan keluarganya Kakek itu bernama Kam Siuli yang hanya mempunyai seorang anak, yaitu gadis yang berusia 17 tahun yang bernama Kam Siuli itu Ibu gadis itu telah meninggal dunia karena sakit, dan Kam Siuk lalu menikah lagi 3 tahun yang lalu dengan seorang janda muda Yaitu wanita cantik berusia 30 tahun lebih yang tadi hampir diperkosa bersama Siuli, anak dirinya Keadaan mereka cukup berada, karena hasil dari rumah makan itu cukup besar sehingga mereka hidup tenang dan senang Akan tetapi siapa tahu, hari itu terjadi malapetaka yang hebat dan kalau tidak ada jalan yang baik Tentu mereka akan terancam bahaya pembalasan yang akan membasmi seluruh keluarga mereka Demikianlah, Tai Hiap Hanya ada satu jalan bagi kami untuk dapat selamat, baik untuk keselamatan Siuli Agar dia tidak menanggungai dan nekat hendak membunuh diri, maupun untuk kami sekeluarga agar terbebas dari ancaman pembalasan Jit Hui Ho Pada saat itu, dua orang wanita yang tadi hampir diperkosa memasuki kamar Gadis yang bermuka merah sekali, dengan air mati bercucuran, digandeng tangannya dan agaknya dipaksa masuk oleh ibu tirinya dan bersama puterinya itu Wanita cantik istri Kamswok lalu menjatuhkan diri di depan Tek Hoat sambil berkata dengan suara merdu halus dan penuh daya memujuk Mohon kemurahan hati Tai Hiap agar memenuhi permohonan suami saya karena hanya Tai Hiap lah bintang penolong kami satu-satunya Muka yang cantik dengan sepasang metu yang penuh geirah menantang itu diangkat Tek Hoat diam-diam kagum dan harus memuji kecantikan wanita ini, matanya, hidungnya, bibirnya yang menantang, dan belahan dadanya yang tampak Karena pakaiannya yang tadi dirobek penjahat masih belum dibetulkan sama sekali Ada pun gadis yang juga berlutut sambil menunduk itu cantik pula, dengan kulit leher yang putih halus Sungguh pun kecantikannya tidak menggairahkan seperti kecantikan ibu tirinya, namun siuli tergolong darah yang cantik manis Hati Tek Hoat tertarik, bukan hanya kepada wanita-wanita itu, terutama mengingat akan kekayaan kakek Kamswok Dia memang sudah kehabisan uang dan dia butuh sekali uang banyak dan pakaian yang indah Apa salahnya kalau dia menerima penawaran ini? Mulutnya tersenyum, senyum yang membuat wajahnya kelihatan makin tampan, tetapi senyum yang sinis dan mengandung ejekan penuh rahasia Dia mengangguk Baiklah, demi keselamatan kalian sekeluarga, aku menerima usul kalian ini Kakek Kamswok gerang bukan main, maju menubruk dan merangkul calon mantunya, anak baik, agaknya Tian sendiri yang menurunkan kau dari sorga untuk menolong kami Kalau begitu, perayaan pernikahan dapat segera dipersiapkan Siapakah nama orang tuamu dan di mana mereka tinggal? Eh, siapa pula namamu? Hahaha, betapa lucunya Seorang mertua tidak tahu nama mantunya Tidak perlu repot-repot, lopek Aku seorang yang sebatang kera, tiada tempat tinggal, tiada keluarga Namaku Gak Bunbeng Dapat dibayangkan betapa girang hati keluarga Kamswok ketika Tekhoat menerima permintaan mereka Kamswok merasa terlindung keluarganya, Kamsiuli merasa tertebus aibnya, apalagi memperoleh suami yang amat tampan dan gagah perkasa Hal yang sama sekali tak pernah dimimpikan karena dia hanyalah anak seorang pemilik rumah makan Dan ada orang yang diam-diam merasa girang sekali dan memandang hari depan penuh harapan Orang ini adalah Lioksi, istri Kamswok yang masih muda dan cantik Terima kasih telah menonton